So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, disini Konami sudah mengkonfirmasi Untuk Light of the Week yang bakalan keluar besok guys Nah, disini bisa teman-teman lihat guys ya Konami sudah mengeluarkan silhouette hitam lagi pastinya Dan disini ada salah satu pemainnya dikasih booster penguat Ditambah lagi disini ada keahlian baru untuk pemain ini guys ya Dan kira-kira siapa nih pemainnya guys ya Jadi sebelum kita bahas siapa pemain dari dua ini Kita bahas dulu untuk keahlian tambahan ini guys ya Kayaknya gak cer juga nih Jadi setelah kita coba translatekan bahasa Jepang ini Ternyata keahliannya adalah super sub atau pengganti super guys ya Jadi ini dia untuk pemainnya Oke guys, setelah kita cocokkan dengan gambar aslinya Ternyata silhouette hitam ini adalah seorang KDB guys ya The one and only Kevin De Bruyne yang comeback langsung gacor Karena kan KDB ini kemarin cedera guys ya Dan langsung comeback versus Newcastle United Dan berhasil bawa comeback juga City menang 3-2 guys ya Dengan andil cukup besar dari KDB Yaitu menciptakan goal dan asis kemenangan Newcastle Jadi sudah dikonfirmasi guys ya Untuk pemain pertama disini adalah Kevin De Bruyne Dan seperti yang sudah kita bahas tadi Untuk Kevin De Bruyne ini memiliki keahlian tambahan Yaitu super sub Karena di laga versus City versus Necastle kemarin Dia itu main di babak kedua dan hanya main 20-an menit guys ya Langsung berimpak besar Jadi disini KDB bakalan dapat skill super sub Dan yang paling ketunggu adalah boosternya ini untuk apa aja gitu guys ya Semoga untuk passingnya lah dan dribble gitu guys Kemudian untuk pemain kedua Ternyata ya bisa teman-teman lihat guys ya Untuk silhouette hitam dengan gambarnya 100% cocok guys ya Tidak ada sedikitpun keraguan Yap dia adalah seorang donor rumah keeper PSG ternyata Jadi dari PSG tidak ada Mbappe yang bakalan keluar Jadi digantikan oleh seorang donor rumah guys ya Jadi disini KDB bisa kita pastikan tidak bakalan keluar untuk kami sini Jadi disini sudah dikonfirmasi adalah seorang donor rumah guys Jadi sudah pasti guys ya Satunya Kevin De Bruyne dengan keahlian tambahan adalah super sub atau pengganti super Satunya adalah keeper dari PSG yaitu donor rumah Nah yang menjadi pertanyaan kita disini Pemain mana yang bakalan dikasih gratis kami sini guys ya Ya kita sih berharapnya KDB Cuman kayaknya nggak mungkin juga sih KDB yang bakalan dikasih oleh Konami Dan untuk yang gratis kayaknya masih dirahasiakan guys ya Semoga aja pemain yang dikasih ya setara-tara seorang Rudiger gitu guys ya Agak cer juga gitu Namun untuk pemain-pemain dari POTW ini yang lainnya masih bisa diprediksi gitu guys ya Dan disini KDB juga masih punya peluang sih untuk keluar meskipun sudah digantikan donor rumah juga kayaknya Jadi kita masih masukkan dalam prediksi guys ya si Mbappe Yang udah pastikan sih itu adalah seorang De Bruyne Musiala masih berpeluang karena main bagus Kalhonoglu juga Ya itu bawa inter guys ya Kalau bukan Kalhonoglu sih Lautaro pastinya Lalu ada juga Iskualar Consuarez Alex Brengua Kemudian ini Adli guys ya pemain dari AC9 Lalu ada juga Rahmani Centerback Napoli Lalu ini pemain mana ini guys Selalu operi Petrofik sudah bisa dipastikan Tidak bakalan keluar Keeper Chelsea ini Karena udah fix guys ya Yaitu Janluji Janluji donor rumah bukan sih namanya Jadi yang masih sudah bisa dikonfirmasi tidak bakalan keluar adalah seorang Petrofik Kalau Mbappe masih peluang guys ya Kalau misalnya bukan Mbappe Kayaknya Frankie Eh Frankie Luke De Jong guys ya Striker dari PSV Enhoven Pastinya guys Jadi yang masih kita tunggu hingga hari ini Adalah seorang POTW gratis guys ya Dari 700 milion download Ya itu dari special login present itu guys ya Yang gratis POTW Karena disini bisa kita bahas juga kembali Gratis POTW booster terbaru gitu guys ya Sebagai apresiasi Sudah 700 juta download aja Football ini Dan akan menerima satu pemain dengan penguat baru Dalam setiap penguat baru ini Dalam setiap periode distribusi guys Nah disini itu kan Untuk periode pertama Rudiger 11 Januari kemarin hingga 18 Sehingga kami sini juga Lalu kami sini Tanggal 18 itu Kedikasih lagi Satu POTW gratis guys ya Nah itu dia sih Apakah KDB Atau pemain lainnya guys Kalau pemain lainnya Nggak ada bayangan sih guys ya Kemarin aja Untuk Rudiger Nggak nyangka juga Rudiger yang bakalan dikasih gitu guys ya Oke Semoga aja pemainnya Pemain OP gitu guys Kemudian ada pertanyaan yang muncul Dari teman-teman semua Tentang ya Beberapa jam yang lalu Atau tadi malam Atau kemah Kapan tuh guys ya Yaitu Messi berhasil memenangkan Ya penghargaan The Best lagi Kejutan guys ya Nah disini kan biasanya Konami mengeluarkan event tersebut Terus guys ya Sama halnya Kemarin itu menang Baliondor Itu Messi dikeluarkan juga Campanenya guys ya Dimana campanenya kita dikasih Kartu gratis Messi juga Kalau nggak salah Nah sekarang itu kan menang The Best Apakah kami sini Konami bakal mengeluarkan The Best Campanen juga Atau Showtime Kalau misalnya Showtime 100 Sih lumayan loh guys ya Jadi untuk Messi Yang bakalan hadir Campanenya ini Masih sekedar rumor aja guys ya Karena ya Bosen atau gimana Kartu Messi itu Udah lumayan banyak guys ya Dimulai dari Waktu pindah ke Miami Ada kartunya Waktu menang Dior kemarin Menang Yang dikasih kartu juga Kalau nggak salah guys ya Lalu sebelum-sebelumnya Juga dikasih Messi gratis Dan semuanya Tidak kepake Bingung juga Mau pake mana Kartu Messi nya Kalau misalnya Keluar lagi sih Diharapkan Kartunya Lebih ditingkatkan lagi Sih untuk Messi nya guys ya Itu dia Masih sekedar rumor aja Biasanya sih Dikeluarkan oleh Konami Untuk Campanenya gitu guys Karena ya Ambasador Konami gitu guys Kemudian Dengan adanya Perilisan resmi POTW ini Yang booster Apakah POTW Untuk FC Asian Cup ini Tidak bakalan Dikeluarkan oleh Konami Ini menjadi Pertanyaan besar Kalau tidak Kalau tidak dikeluarkan Parah banget Konami Euro Dia keluarkan POTW Internasional Cup Pila Dunia 2002 Dikeluarkan Kenapa Untuk Event Atau turnamen Yang memang Berlisensi Dengan Konami Tidak dikeluarkan Itu menjadi Pertanyaan Apalagi Disitu Ada Minamino Likangin Akram Alif Dan beberapa Pemain top Lainnya Yang masih Menjadi pertanyaan Juga Karena Di rumor Rumor Yang beredar Atau Bocoran Konami Tidak ada Tentang AFC Asian Cup POTW Jadi Semoga saja Kejutan Untuk AFC Asian Cup POTW Dikeluarkan oleh Konami Karena Kalau keluar Bakalan OPE Cuman Sayangnya Apakah Ada Pemain Indonesia Yang bakalan Keluar So guys Mungkin itulah Beberapa Informasi Kita Untuk Event Kamis Ini Yang Sebagian Sudah Dikonfirma Kasi Lekonami Sebagian Masih Sekedar Rumor Dan See you Di next Video Terima kasih